SOMAN Ketika tubuh sakit, maka sel-sel lah yang sakit. SOMAN Dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. SOMAN Menggunakan metode terstandarisasi, bukan segedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. SOMAN Setelah saya mencoba SOMAN Untuk itu, mitra sehat, silahkan mencoba SOMAN Risik dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PP Hantes Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluruh setiap hari itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan setayur berstandar. SOMAN Mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Intan Elita bisa hadir kembali menyapa Anda di program Medica Natura. Dan seperti biasa, kalau saya sudah hadir di hari ini yang pastinya kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Ayo, lebaran kemarin kita keras siapa yang makannya tidak terkontrol? Pasti dong. Yang namanya lebaran, kita makan sesuatu yang menjadi ciri khas. Misalnya opor ayam, terus gule-gulean, kemudian juga manis-manis, pokoknya semua kuek kering itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Pokoknya nggak ada, ibaratnya nggak ada saringannya nih ketika di bulan Ramadan yang kita tertahan dengan puasa, di lebaran kemarin kita makan sesuatu yang kita inginkan. Tentunya pola makan yang mengacek itu jangan sampai berlanjut. Karena apa? Ternyata kalau kita membiarkan pola makan ketika lebaran itu terbawa sampai sekarang, itu bisa menyebabkan beberapa penyakit. Karena tentunya ada beberapa jenis masakan yang mengundang kolesterol untuk tubuh kita. Kalau berbicara kolesterol, mungkin itu adalah salah satu ibu dari penyakit-penyakit mengundang. Ibaratnya seperti itu kan? Nah tentunya kita ingin menjaga tubuh kembali setel lebaran bukan? Dan di sini diperlukan sebuah produk kesehatan yang mampu mengembalikan dan juga menjaga dayatan tubuh. Yaitu ada jamu tetesoman. Mungkin pemirsa ada yang sudah mengetahui mengenai jamu tetesoman ini. Jadi jamu tetesoman menjadi solusi sehat Anda karena produk inovatif yang mampu meregenerasi sel yang rusak sehingga membantu mengatasi lebih dari 70 jenis penyakit. Luar biasa sekali kan? Nah mengenai produk yang luar biasa ini tentunya juga kita akan membahas lebih jauhnya dengan narasumber kita yang sore hari ini sudah hadir dan yang pastinya juga yang lebih mengetahui mengenai produk-produk jamu tetesoman ini. Langsung saja di samping saya sudah hadir Ibu Pramesi Nindia Ningrum AMG ESOS dia adalah produk development PT Soman Indonesia. Kita nyatanya Ibu Ame ya? Apa kabar Ibu Ame? Baik Mbak Intar, lehat ya? Alhamdulillah selalu sehat. Ibu Ame, kita kan tadi membahas sedikit nih ke pemirsa nih Lebaran kemarin pasti pola makannya ya udah kacau. Termasuk saya, salasannya ya. Kulai kering semua dimakan, bule-bule, semuanya. Oh iya semuanya ya. Nah ini kalau misalnya kita terlalu banyak makanan yang mengandung santan, manis, segala macam, lemak-lemak juga yang nggak jelas untuk tubuh kita. Efek panjangnya apa ya Bu Ame? Yang pasti berat badan meningkat. Itu yang pertama ya, itu yang pertama berat badan itu meningkat. Lalu setelah itu mulai penyakit-penyakit. Gangguan kesehatannya itu pertama adalah pencernaan dulu. Karena 30 hari kita berpuasa, makanan kan terbatas. Terus begitu lebaran itu makan macam-macam, dimakan semuanya, dimakan. Sehingga tubuh menjadi kaget, perut juga jadi kaget. Jadi akhirnya asam lambung meningkat, lalu sembelit terjadi, susah buang air besar ya. Terusnya juga mulai sakit emahnya, mulai kembung-kembung nggak enak gitu. Lalu juga mulai gula darahnya pasti naik. Terusnya juga kolesterolnya naik, triglyceridnya naik. Karena banyak makan karbohidrat-karbohidrat ya, seperti ketupak, terusnya uli ya. Itu enak banget nih makanan. Udah gitu kan kalau kita lagi lebaran, pasti ada kacang-kacangan, terus mede. Ya itu yang kayaknya kita jumpai pada saat lebaran aja setahun sekali. Dan enak aja makannya. Pasti asam urat secara tidak sadar itu naik dan pasti akan meningkat. Dan tau tau abis lebaran, kok kakinya sakit, kok bengkak, kok nggak bisa jalan. Nah itu karena makanan-makanan yang kita makan pada saat lebaran kemarin. Buang panennya ya. Betul sekali. Jadi dari hasil yang tadinya memanjakan lidah, kemudian kalau nggak kita jaga, nggak kita kontrol, akhirnya jadi keluhan-keluhan yang tadi disebutkan oleh Ibu Ame ya. Nah, Bu Ame kalau gitu biasanya yang Ibu Ame tau nih, keluhan-keluhan yang datang gitu melalui webnya PT Soman Indonesia sendiri. Kalau abis lebaran kebanyakan keluhannya apa nih? Ya, hampir sama sih ya yang tadi saya sebutkan. Kebanyakan tapi ya pasti gula darah, pasti kok saya pusing gitu, tengkuknya udah mulai nggak enak gitu, kaku gitu. Terus kok jadi kayak masuk anginnya gampang, lalu perutnya nggak enak nih, kembung terus. Atau sebah banget ya karena buang air besarnya udah 2 hari, 3 hari. Karena itu, kita makan kurang serat, kurang buah, kurang sayuran. Nah, kalau berbicara tadi beberapa penyakit yang sudah disebutkan ya, Bu Ame ya, bisa dikatakan salah satunya juga kolesterol nih, Bu Mirsani. Dan kita tahu kalau kolesterol itu biasanya tidak melihat usia ya, yang muda, yang sehat, atau kolesterolnya tinggi gitu kan. Nah, kalau yang Ibu Ame ketahui nih, kalau kolesterol didiamkan saja, dia bisa merambat ke penyakit apa? Iya, jadi kolesterol ini adalah salah satu penyakit degeneratif ya, dan kolesterol adalah penyakit yang sebenarnya itu disebabkan karena pola makan kita ya 10 atau 5 tahun yang lalu. Jadi, kalau kira-kira pola makan kita nggak bagus ya, ya nanti ke depannya juga akan seperti itu. Nah, kolesterol ini penyakit yang cukup berbahaya ya, karena komplikasinya banyak. Karena kolesterol kan itu adalah lemak yang ada di dalam darah, lemak itu akan mengental atau membuat darah itu menjadi kental, lalu dia akan menimbun ya di pembuluh darah kita, sehingga pembuluh darahnya itu menjadi kaku atau terjadi penebalan yang disebut dengan atherosclerosis. Nah, setelah itu akan terjadi penyumbatan. Nah, kalau sudah terjadi penyumbatan, bisa menyebabkan penyakit jantung, seperti jantung koroner, bahkan. Banyak ya? Bahkan bisa menyebabkan yang namanya stroke. Nah, kalau stroke itu kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jangan sampai ya. Betul sekali. Bisa juga sampai lumpuh, sampai nggak bisa beraktifitas lagi. Nanti Bu Ami kita akan bahas lagi mengenai gejala-gejala atau kondisi-kondisi yang akan timbul kalau kita tidak memperhatikan kesehatan sejak dini nih ya. Pemisah anda jangan kemana-mana, karena kami akan kembali setelah yang satu ini tetap di Medica Natura. Soman, bukan obat, tapi pekerjaan lebih baik dari obat. Saya kan sudah 12 hari ini pakai soman. 5 hari sudah saya merasakan nggak enak. Rasakannya saya pas hari Jumat itu kan Jumatan. Biasanya saya Jumatan itu pasti kesempatan. Sekarang bagi saya sudah enak juga, nggak bengkak. Yang sebelumnya bengkak karena adanya asam urat itu, Pak? Iya, betul. Asam urat saya. Dan sekarang akhirnya sudah merasakan kesehatan dari soman dan hebatnya hanya di 5 hari mencoba soman sudah merasakan kesehatan. Saya nana melaporkan dari Bromo Probolinggo Provinsi Jawa itu. Soman, bukan obat, tapi pekerjaan lebih baik dari obat. Habis dirawat di rumah sakit Gunung Jati 26 hari. Datang adik saya, dia memaksa bawa itu soman. Setelah diminum, semalaman reaksinya hebat juga. Ternyata besoknya sembuh. Alhamdulillah penyakitnya, dia jantung, lambung, sama paru-paru. Iya, tadi kita menyaksikan sama-sama testimoni dari seorang ibu yang sempat dilakukan cukup lama di rumah sakit. Dan kemudian menggunakan jamu tetesoma dan alhamdulillah sembuh akhirnya. Keluang-keluang tadi tidak dirasakan lagi. Nah, untuk Anda juga pemirsa, bagi yang ingin bertanya ke Bu Ame, bisa langsung ke interaktif kami di 021-515-5111. Dimana saat ini kita sedang membahas mengenai kembali sehat setelah lebaran dengan jamu tetesoma. Kita ketahui kalau kita harus mengakui ini, lebaran kemarin, lost, kontrol ya. Semua nggak ada, semua dimakan gitu kan. Tentunya kalau secara lidah emang enak ya Bu Ame, tapi begitu secara kesehatan banyak penyakit-penyakit yang bisa timbul. Kalau kita yang kamu tanya nih, pencegahannya gimana dong? Kemarin udah makan keburu enak gitu kan. Apa yang harus dilakukan Bu Ame? Sebenarnya kalau sekarang bukan pencegahan lagi, berarti ya penanggulangannya. Karena kalau pencegahan kan harusnya kemarin sebelum lebaran itu kita persiapkan supaya lebarannya itu jadi lebih sehat lah gitu kan. Jadi abis lebaran nggak ada gangguan-gangguan kesehatan yang bisa muncul gitu. Nah, jadi supaya mungkin next lebarannya selanjutnya ya. Tahun depan ya. Tahun depan. Jadi selain makanannya yang harus dijaga ya, karena makanannya itu kan banyak yang berlemak, bersantan, gorengan, manis-manis, terusnya juga yang pasti ada soda, terusnya ada, oh pokoknya macem-macem ya. Kita barengnya dengan serat gitu. Seperti buah-buahan, sayuran yang harus ditambah, terusnya juga banyak minum air putih ya jadi membantu untuk melarutkan lemak-lemak atau kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Terus sama jangan lupa olahraga. Teratul ya? Betul, jadi lebaran kemarin tuh kita udah banyak fat ya, kolesterol masuk, nah waktunya kita bakar lemak yang ada dalam tubuh kita. Ini saatnya ya? Betul. Jadi kita dengan olahraga juga nih pemirsa sekarang, tapi kita juga menggunakan, boleh dikatakan jamu tetesoman ini sebagai apa ya? Suplemen ya atau apa? Iya, bisa dikategorikan dalam suplemen ya, tambahan ya. Karena, tapi kita sebutnya jamu. Kenapa jamu? Karena produk ini adalah produk Indonesia dan produk tradisional, jadi lebih Indonesia dengan kata-kata jamu. Jamu tetesoman. Kalau mindsetnya masyarakat, ini jamu kan sesuatu yang digodok ya, kalau ini ditetes. Iya, gitu. Itu kalau saya bilang revolusioner ya. Revolutioner ya. Jadi karena berbeda dengan jamu-jamu yang ada di pasaran, yang kita kenal selama ini kan jamu itu yang digodok. Terusnya harus diseduh dulu, harus air panas, ribet. Terusnya harus pulang ke rumah dulu. Nah, kalau kita dengan jamu tetesoman ini ya, itu gampang banget. Taruh di saku. Terusnya juga taruh di pas langsung. Terus juga langsung tinggal tetes. Kalau kita lagi di mobil, terusnya mau minum, tinggal buka gelas air mineral, terusnya tetesin soman, langsung minum. Terus atau kita punya anak, untuk anak kan biasanya jamu itu anak nggak suka ya, karena bau, terusnya karena rasanya nggak enak. Tapi kalau ini kan karena nggak ada rasanya, tinggal tetes ke susu formulanya, atau ke buburnya, langsung dikonsumsi, nggak ada efek sampingnya. Oh, jadi ke susu boleh ya? Boleh, nggak masalah. Dan itu yang membedakan soman dengan obat, atau herbal, atau jamu yang lain. Kan biasanya kalau kita minum susu, itu menetralkan ya. Tapi kalau ini malah justru membantu untuk masuk. Jadi nggak ada efek untuk menetralkan. Ini saya tertarik banget loh dengan jamu tetes soman, karena tadi buat anak-anak aman, kemudian pemberiannya juga nggak harus pakai kejar-kejaran sama anak, tapi bisa juga ditetaskan di air minumnya, di susunya, atau di buburnya, asal jangan air panas saja. Asal jangan air panas. Oke, tapi tentu keunikan yang lainnya, atau keuntungannya dengan mengkonsumsi jamu tetes soman ini, adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ini yang paling pentingnya. Nggak cuma anak-anak kita pun, sebagai orang dewasa, atau juga orang tua, tentunya ini sangat cocok sekali. Ini gimana bekerjanya, jamu tetes soman, sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Ya, jadi jamu tetes soman ini, dia punya tiga cara kerja yang unik. Pertama adalah memberikan suplai oksigen, dan juga melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh kita. Lalu kedua, memperbaiki metabolisme tubuh. Dan yang ketiga, meregenerasi sel, atau mengganti sel-sel yang telah rusak dengan sel yang baru. Nah, kalau ketiga hal itu setelah terjadi, daya tahan tubuh akan meningkat. Nah, pada saat daya tahan tubuh kita meningkat, ini penyakit bisa disembuhkan. Dan juga penyakit-penyakit yang datangnya dari luar, baik itu karena virus bateri, terusnya atau penyakit infeksi lain, atau karena radikal bebas, ini bisa dihadang. Jadi, tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh, dan tidak bisa menginfeksi kita. Jadi, boleh dibilang kecil-kecil cabai rawit, memang biasa ya. Jadi, bentuknya kecil, tapi manfaatnya sangat luar biasa ya. Karena, solman ini, kan, tagline-nya bisa membantu menyembuhkan lebih dari 75 macam penyakit ya. Nah, yang menyembuhkan itu adalah diri kita sendiri, dan solman itu membuat diri kita tuh bisa meregenerasi sel. Jadi, solman itu yang membantu tubuh untuk memperbaiki dirinya, dia sendiri gitu. Gue, Mei, ini aku rasa pemirsa juga tertarik nih, karena peklannya adalah mampu menyembuhkan lebih dari 70 penyakit ya. Bisa ketahui, nggak usah 70 ya, satu aja juga kayaknya udah gimana, taruh misalnya darah tinggi ya misalnya. Ini bisa juga diatasi? Iya. Darah tinggi atau hipertensi itu kan yang bermasalah adalah jantungnya ya. Karena jantungnya ini tidak bisa memompah darah dengan baik, sehingga dia pompa darahnya tuh jadi lebih kencang. Nah, penyebabnya macam-macam nih, bisa karena darahnya yang kental. Lalu bisa juga karena ada sumbatan di pembuluh darah, sehingga jantung kan kerjanya cepat. Nah, otomatis denyut jantungnya tinggi, akhirnya terjadi hipertensi. Nah, dengan mengkonsumsi soman, ini yang menjadi hambatan itu dilancarkan ya. Terus, seperti sumbatan-sumbatan tadi bisa karena lemak, itu bisa diperbaiki ya. Lalu juga, jantungnya itu disehatkan. karena di dalam soman ada omega-3, 6, dan 9. Biasanya kalau suatu produk kan hanya omega-3 aja gitu. Nah, tetapi di dalam soman ada omega-3, 6, dan juga 9. Jadi, lebih lengkap. Lebih lengkap ya. Nah, jadi mungkin pemirsa saat ini mengalami keluhan-keluhan penyakit yang dirasakan dan ingin mengetahui, kira-kira ini penyakit yang saya adapi, apa yang saya hidup ini bisa nggak sih diatasi dengan jamut tetesoman? Nah, nanti Anda bisa kalfan di 021-515-5111. Anda jangan kemana-mana pemirsa karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Soman, bukan obat, tapi pekerjaan lebih baik dari obat. Saya penderita kista selama 2 tahun terus berobat jalan, bulat-bulat ke dokter ternyata tidak ada hasilnya. Saya menjalani operasi, tapi ternyata setelah dioperasi UFG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya mendengar berita dari Soman ada obat tetes dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di UFG hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokter. Ketika saya Ayu usianya 14 tahun, dia terkena penyakit lupus, badannya kurus kering, terus tulang-tulang, semua tulang pada sakit. Terus dia dibawa ke rumah sakit Cianjur habis 2 kali, terus ada yang menyarankan makan Soman, saya mencoba Alhamdulillah ada perubahan sekarang mukanya sudah mulai ceria, bisa jalan juga temakan Alhamdulillah bagus. Ya, kembali lagi pemirsa kita melihat testimoni dari salah satu pengguna jamu tetes Soman dan kemudian tadi kalau kita sama-sama menyimak bahwa yang menggunakan itu adalah anak-anak usia 14 tahun yang menderita lupus dan Alhamdulillah gejalanya juga perlahan makin hilang kemudian sudah berangsur menjadi pulih. Tentu ini satu hal yang luar biasa ya Mbak ya dimana kita bisa mengurangi konsumsi obat dengan menggunakan herbal yang tentunya ini adalah herbal yang namanya jamu ya Indonesia kenal yang namanya jamu ya dan ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus bisa menyembuhkan ya 70 jenis penyakit. lebih dari 70 lebih dari 70 jenis penyakit jadi pemirsa kalau mungkin ada keluhan yang dirasakan kemudian mau tanya sama Bu Almeh boleh banget jadi Bu Almeh ini memang pakarnya langsung mencari jamu tetes Soman ini langsung telpon saja di line interest kami di 021-515-5111 dan sekarang Anda bisa telpon ke kami sekarang juga sambil menunggu penafon saya ingin bertanya nih saya penasaran apa sih jamu tetes Soman ini ada apa aja jamu tetes Soman ini ini adalah jamu tetes yang pertama dari Indonesia untuk dunia karena memang yang pertama dalam bentuk tetes dan juga terbuat dari 39 macam buah-buahan sayur dan rempah terpilih yang diproses secara bioteknologi modern fermentasi dingin selama 9-12 bulan dan ditunggu sampai pH 9,4 nah ini adalah jamu tetes yang memiliki fungsi ya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga karena intinya adalah daya tahan tubuh karena kalau daya tahan tubuh kita itu bagus ya itu kita mau kerja enak mau ngapa-ngapain enak lalu juga penyakit gak gampang masuk jadi otomatis kehidupan kita kesehatan kita pasti akan lebih berkualitas oke pas banget nih kesehatan berkualitas jadi kita ngerti penafonnya ya halo halo assalamualaikum waalaikumsalam dengan bapak siapa ini Pak Gandhi Pak Gandhi dimana pak di Jati Asi, Bekasi di Jati Asi, Bekasi silahkan Pak Gandhi pertanyaannya apa pak saya lagi nonton ini Soman ya betul sekali pak jadi kebetulan istri saya ini sakit gula ya sama asam urat baik saya mau nanya gue ini dimana memperoleh memperoleh jamu tetasoman dimana gitu ya pak ya 70 penyakit katanya ya iya lebih dari 70 penyakit disini pak cuma 2 lah 2 penyakit oh iya pak 2 aja juga kayaknya pengen cepat sembuh ya pak ya oke Pak Gandhi itu aja pertanyaannya iya gitu jaga carinya dimana dapet bimbarannya gitu baik kalau gitu nanti langsung akan jawab oleh Bu Ahmed terima kasih Pak Gandhi salam buat istri tercinta ya oke silahkan Bu Ahmed dimana jadi sebelum saya jawab dimana untuk masalah asam urat dan juga gula darah ya itu bisa konsumsi Soman 7 tetes 3 kali sehari setengah jam sebelum makan dan hebatnya produk ini ya Soman ini ini hanya butuh 1 produk untuk berbagai macam penyakit dan biasanya kalau kita konsumsi obat atau suplemen yang lain itu kan 1 obat 1 penyakit 2 atau 3 obat tapi kalau ini cukup 1 berbagai macam penyakit 1 produk karena Soman itu mencari sumbernya lalu juga memperbaiki sumbernya dan juga meregenerasi sumbernya oke jadi sumber penyakitnya tadi untuk yang asam urat dan diabetes itu 7 tetes ya 7 tetes 3 kali sehari nah nanti setelah 2 minggu kalau ingin ditingkatkan bisa sampai 10 tetes 3 kali sehari dikonsumsinya setengah jam sebelum makan nah untuk wilayah DKI dan sekitarnya ini bisa kelayanan informasi kita di 021-350-5958 atau di 022-99 7-nya 3 kali 885 jadi buat Pak Gandin yang tadi menanyakan ada dimana mungkin Bapak nanti bisa menghubungi layanan dari informasi Soman DKI Jakarta langsung nomor paspannya ada di letter visit ini Pak jadi Bapak bisa langsung bertanya yang terdekat dari tempat tinggal Bapak untuk mendapatkan jamur tetes Soman ini luar biasa ya satu bukan obat satu suplemen dibilang ya satu jamur tetes Soman bisa untuk berbagai macam penyakit tadi dibilang kalau untuk asam urat dan diabetes kan tujuh tetes itu tujuh tetes dicampur dalam air sebanyak ini atau jadi bisa sebanyak ini satu gelas atau setengah gelas gak masalah terus caranya dikocok dulu terusnya diteteskan ke dalam air ya satu dua tiga oke nah kan nanti dia akan bercampur sendiri terus baru kita minum ini harusnya gak dikasih nih Bu Ame jadi penyajiannya juga cukup apa simple ya gimana yang tadi Bu Ame katakan di jalan pun kita bisa mengkonsumsi jadi kita tinggal membeli minuman gelas air mineral kemudian kita teteskan dan itu bisa kita minum rutin kalau saat tiga kali jadi gak ada alasan lupa bawa ya betul sekali karena praktis ada di dalam kantong bahkan justru ini tuh harus ada di setiap kantong atau di tas karena selain buat untuk kesehatan kesehatan dari dalam itu juga bisa untuk obat oles di luar oh bisa buat obat oles karena seperti luka jadi kalau misalnya kita lagi mungkin jatuh dari motor atau jatuh dari mana apalagi anak-anak jatuh langsung aja dioleskan atau diteteskan soman di lukanya itu akan lebih cepat sembuhnya dan juga biasanya kalau luka-luka kecelakaan itu gak akan timbul keloid atau gak akan timbul bekas jadi langsung mulus kembali seperti semula dan gak hanya luka kecelakaan aja ya tapi seperti luka sayatan terusnya juga gangren atau luka karena diabetes oh oke kalau luka karena diabetes kan bisa menyebabkan apotasi benar dan dasahnya lama biasanya betul nah itu tinggal dioleskan aja somannya ada berapa tetesnya ada bakunya kalau untuk yang seratanya seratanya aja ya oke benar-benar ya kesil-kesil cabai rawitnya disini berasa ya tidak hanya untuk dalam tubuh kita tapi juga bisa untuk pengobatan di luar untuk luka-luka dan itu mempermudah atau cepat kering dan juga biasanya untuk menghilangkan bekas-bekas juga ya jadi gak ada bekasnya ibaratnya seperti itu ya betul sekali oke tadi baliknya ke kolesterolnya yang pertama tadi nih kalau untuk kolesterol berapa tetes nih 2 ames? kalau untuk kolesterol masih kolesterolnya masih 200 ya 250 ya boleh 7 tetes 3 kali sehari tapi kalau udah 300 selebih bisa sampai 10 tetes 3 kali sehari oke nah buat pemerintah juga mungkin konsultasi dengan Bu Ames sekarang juga Anda bisa berkonsultasi langsung dengan apa yang Anda rasakan saat ini karena jamu tetes Soman ini bisa mengatasi lebih dari 70 penyakit Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi selain setnya tetap di Medica Natura Soman bukan obat tapi pekerjaan lebih baik dari obat saya namanya Muhammad Kaburyati dan anak saya Muhammad Aminuddin dan keluhan anak salah adalah Thalesemia sejak umur 2 tahun sudah diprediksi dokter harus setiap 2 bulan sekali terambusi darah karena itu sudah tahu informasi tentang Soman sehingga saya mencoba untuk membelinya sehingga itu sampai sekarang anak saya mengonsumsi Soman sejak itu sudah 1 tahun lebih sampai sekarang tidak terambusi darah lagi Soman bukan obat tapi pekerjaan lebih baik dari obat nama anak ini adalah Cika Ayu dia umur 7 tahun mengalami sakit pigmentasi sejenis vitiligo tadinya kecil sekarang sudah melebar dan saya sudah periksa ke dokter itu disuruh berjemur ternyata semakin melebar saya hentikan pengobatan saya kembali masuk ke Soman saya mencoba untuk memakaikan Soman dan dengan Soman baru 1 botol dalam setengah bulan sudah kelihatan tadi kita sama-sama menyaksikan Viti salah satu dari testimoni yang sudah menggunakan jamu tetes Soman tadi kalau tidak salah seorang ibu memberikan jamu tetes Soman kepada putrinya yang menderita pigmentasi nah ini bagaimana cara kerjanya jamu tetes Soman ada si anak yang mengalami pigmentasi tadi jadi anak tadi kan mengalami pigmentasi yang disebut dengan vitiligo itu karena pigmentnya itu abnormal jadi ada kelainan di pigmentnya sehingga warnanya berbeda ya jadi gini mbak suka lihat orang yang bercak-bercak seperti habis kebakar kebakar kan suka putih-putih gitu kan ya nah itu seperti itu tadinya satu kecil terus lama-lama dia akan melebar merambat ke daerah tubuh yang lain nah dengan menggunakan Soman itu dihambat untuk pemecahannya itu jadi kerusakannya itu dihambat sehingga kalau tuaten mengkonsumsi Soman sama dioleskan ini bisa menghambat baris vitiligo oke kita angkat lihat sebelum kita membahas lagi yang baris vitiligo tadi ya halo halo walaikumsalam walaikumsalam dengan siapa ini ibu ibu pahini ibu pahini di Papua di Papua oke ibu pahini di Papua silahkan pertanyaannya apa bu ya ibu di Papua ya silahkan pertanyaannya apa bu peralian saya ini bu anak saya keluhannya di raten hidung dekat mata ini loh bu raten hidung ya kenapa caluran di hidung dekat matanya itu ada bengkak sedikit ada bengkak oke kemudian ya ibu aduh sayang sekali terputus dari Papua ibu pahini ya mungkin kita ambil sedikit ini ya kita mungkin ditanyakan bisa sembuh atau tidak jadi ada di salurannya ada sedikit bengkak diantara hidung dan mata itu gimana tuh dengan jamut tetes soma dengan jamut tetes soma itu bisa diminum jadi perbaikannya dari dalam itu juga lebih baik kalau ada kapas di kapas basah tapi jangan terlalu basah terus di teteskan soma di sana lalu dikompreskan saja dikompreskan di bengkaknya itu ya iya biar cepat turun bengkaknya oke nah jadi ibu pahini mungkin ibu bisa mencoba jamut tetes soma dikonsumsi juga ya kan berapa tetes biasanya kalau buat anak untuk anak bisa 5 tetes 3 kali sehari setengah jam sebelum makan 5 tetes 3 kali sehari setengah jam sebelum makan kemudian juga bisa diobati dari luar dengan jamut tetes soma juga ya dikompres disini ya di bengkaknya itu biar cepat kompresnya itu biar cepat hilang iya benar sekali nah jadi kalau ibu pahini juga ingin mengetahui bagaimana cara mendapatkan jamut tetes soma ibu bisa menghubungi layanan informasi soma yang saat ini ada di layar televisi untuk memberitahukan informasi dimana untuk mendapatkan jamut tetes soma oke kita bahas lagi yang tadi pigmentasi tadi tuh mbak jadi tadi boleh dikatakan agak berkurang ya perbedaan warnanya tadi iya jadi kalau telaten ya dioleskan setiap hari sehari 3 kali lalu diminum juga ini yang tadinya sudah mulai ada kerusakan pigmentnya itu bisa dihambat supaya tidak tambah melebar dan yang sudah ada itu bisa diperbaiki oke gitu karena kalau didiemin tuh biasanya bisa melebar ke seluruh tubuh hingga akhirnya tubuhnya bercak-bercak begitu oh ya jadi kalau gitu bisa dicegahnya atau pelebaran tadi bercak-bercaknya bisa dicegah dengan menggunakan atau mengkonsumsi jamut tetes soma sama kayak tadi 5 tetes ya kalau buat anak-anak ya 5 tetes 3 kali sehari 5 tetes 3 kali sehari setengah jam sebelum makan tapi kemudian juga diolesi kalau tadi kan ditesti kita lihat sama-sama ibunya mengoleskan di perbedaan kulit tadinya warnanya terjadi pigmentasi itu kalau gitu berarti siapa saja sih yang boleh mengkonsumsi jamut tetes soma yang boleh mengkonsumsi itu semuanya semua usia laki perempuan itu boleh lu semua usia mulai dari bayi bayi boleh bayi boleh dari usia yang 0 sampai 6 bulan itu boleh diteteskan langsung kalau yang masih susu formula ya diteteskan langsung ke susu formulanya 1 tetes 1 kali sehari nah kalau yang masih asli eksklusif tidak menggunakan formula jadi ibunya aja yang mengkonsumsi 10 tetes 3 kali sehari supaya aslinya itu berkualitas dan aslinya jadi asli soma jadi kalau buat yang saat ini punya baby ini masih asli eksklusif jangan ke bayinya langsung tapi ibunya yang mengkonsumsi akhirnya aslinya juga ada efek-efek dari somanya sebenarnya sih ke babynya langsung gak masalah cuman kan ada yang tidak mau mengasih air ke anaknya jadi ibunya saja kalau mau lebih aman lalu juga balita terusnya orang dewasa sampai kakek-kakek nenek-nenek dan bahkan ibu hamil itu juga aman mengkonsumsi soman ibu hamil boleh? iya boleh biasanya kan ibu hamil itu agak waspada ya untuk mengkonsumsi apapun dan bahkan gak mau konsumsi macam-macam nih hanya konsumsi yang mungkin diberikan oleh dokter nah dengan mengkonsumsi soman ini semua yang dibutuhkan oleh ibu hamil itu ada mulai dari vitamin mineral terusnya ada asam amino ada asam lemak ada omega-3 yang untuk pembentukan otak terusnya ada DHA juga untuk otak juga lalu ada folic acid untuk rangka otak bayi terus juga ada mineral-mineral yang lain yang memang bagus untuk tubuh kembang janin dan biasanya kalau untuk ibu hamil kan kadang-kadang gak suka gak bisa nelan ya gitu nah solusinya ini jadi tinggal ditetesin aja diminum karena gak ada rasanya gak ada rasa ya jadi ibu hamil kadang-kadang ada yang sensitif ya dengan boboan dan rasa ya betul tapi dengan jamut tetesoman ini karena memang tidak ada rasa tertentu jadi rasanya aman dan bisa diminum oleh ibu hamil sekalipun jadi aman untuk ibu hamil dan menyusui ya betul oke kalau mengenai ketergantungan nih mungkin gak sih seseorang jadi tergantung sama jamut tetesoman ini ya tergantung sih enggak ya cuman kita kan butuh akan kesehatan jadi kita ingin tubuh kita sehat supaya bisa melakukan aktivitas ini aktivitas kita dengan baik selalu ya pasti kita jadinya butuh soman jadi bukan ketergantungan nah pada saat kita mengalami suatu penyakit dan sudah sembuh dengan menggunakan soman nah kita mau berhenti gak masalah misalnya ah saya mau berhenti ah somannya oke gak masalah tapi jangan langsung diberhentikan di bertahap aja berhentinya gitu dan perlu diingat pada saat kita sudah tidak merasakan sakit lagi ya keluhan penyakit kita itu belum tentu penyakit kita sembuh jadi ada masa tunggu yang masuknya masa tunggu itu masa regenerasi sel itu 3 sampai 6 bulan oke jadi kalau kita udah merasa gak sakit teruskan dulu sampai 6 bulan pemakaian kalau mau diberhentikan boleh bertahap oke nah nanti kita masih akan membahas lagi mengenai keunggulan dari jamut tetesoman ini dan jangan kemana-mana karena kami akan kebagi selain setiap ini tetap di Medica Natura soman bukan obat tapi pekerjaan lebih baik dari obat nama saya Ibu Kusmiati saya dari Solo saya adalah penderita mium mium saya udah 8 cm dan 6 cm sebelah kanan dan sebelah kiri rahim keluhan saya waktu itu men tidak men dulu tidak men dulu terus lalu aku periksakan ke dokter ternyata kena mium selalu operasi selalu operasi lalu aku gak gak berani operasi sih aku akhirnya minum somen itu lalu sekarang aku teratur acara ini dipersembahkan oleh anak saya sakit bronitis dari umur 10 bulan suruh berobat rutin selama 6 bulan sudah dinyatakan positif sembuh tapi selang 1 bulan dari itu ternyata sakit lagi sampai pada akhirnya Ibu mencoba somen kalau boleh tahu berapa tetes Ibu kasih sama Dede Dava ini? saya kasih 5 tetes 3 kali sehari bagaimana dengan flag yang ada pada Dede Dava? ya Alhamdulillah sudah sembuh waktu itu juga sudah sempat ronsen ternyata tadi kita sudah sama-sama juga nih menyaksikan kembali testimoni dari mereka yang sudah menggunakan jamu tetes somen tadi kita lihat ada Dede Dava usianya 4,5 tahun dia menderita bronitis dan ketika sudah mengkonsumsi jamu tetes somen Alhamdulillah berangsur pulih dan sebelumnya kalau mungkin pemirsa juga menyaksikan ada seorang Ibu yang menderita miom dan ternyata juga berhasil sembuh ketika sudah menggunakan jamu tetes somen ini nah ini benar-benar luar biasa ya kita bahas dulu untuk adek kecil tadi Dava ya bronitis atau mungkin dia flag yang ada di paru ya ini penyembuhannya bagaimana nih dengan penyembuhannya pasti di detox ya dikeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh penyakit-penyakitnya itu akan dikeluarkan dan akan diregenerasi paru-parunya itu supaya sel-selnya itu baru dan juga lebih sehat sehingga dia gak akan kambuh-kambuh lagi atau gak akan timbul flagnya lagi gitu jadi memang bisa digunakan untuk penyakit bronitis buat anak-anak ya itu sama tetesannya lima juga sama diteteskan ke air juga lima tetes tiga kali sehari karena memang gak ada rasanya jadi anak tuh minum ya fine-fine aja gitu gak asal dikasih tau ya biasanya kalau dikasih anak kecil biasanya suka kayak sok-sok ngerasa gitu ya padahal sebenarnya tidak ada rasa tertentu dari jamu tetes somen kalau tadi yang untuk niyem atau kista nih ini kan satu penyakit yang agak buat perempuan kayaknya aduh ngakutkan gitu ya nah ini juga bisa ya dengan jamu tetes somen untuk miyom dan kista ada ibu Reni di waktu itu di stasik ya jadi beliau itu terkena kista yang cukup besar terusnya udah harus operasi dan udah hilang tapi tumbuh lagi gitu tumbuh lagi kata dokter wah ini harus diangkat nih tapi rahimnya juga ikut diangkat nah beliau kan masih muda masih usia 30an sehingga ingin punya anak lagi dan aduh aduh gimana nih solusinya supaya rahimnya tidak diangkat nah beliau menemukan somen dikonsumsilah somen ini 10 tetes 3 kali sehari selama 3 bulan nah pada saat dia ke dokter di USG lagi diperiksa ternyata terjadi pengecilan pada kistanya jadi kata dokter ini ibu pake apa pake somen lanjutkan aja pake somennya jadi tidak jadi dioperasi yang tadinya padahal sudah mau diangkat iya dioperasi karena udah pernah ada kista tumbuh lagi dan supaya menghilangkan ya harus diangkat juga beserta rahimnya kan itu buat wanita menyelamkan sekali wanita adalah organ kewanitaan banget ya jadi ketika kita mendengar harus diangkat rahim tentunya kalau misalnya ada second opinion dan akhirnya bisa menyelamatkan itu semua akhirnya itu bisa dilakukan dan sudah ada yang membuktikannya langsung ya dengan mengkonsumsi jamu tetesoman nah buat pemirsa yang lainnya mungkin ingin bertanya kepada ibu amen anda bisa telfon di 021-515-5111 anda boleh bertanya apa saja mengenai mungkin keluhan-keluhan atau penyakit yang sedang anda alami atau juga keluarga yang mungkin ada mengalami apakah bisa menggunakan jamu tetesoman ini dan bagaimana cara penggunaannya dan jangan lupa telfonnya jamu tetesoman ini adalah mengatasi lebih dari 70 penyakit wow bisa dibilang berarti dengan ringan sampai berat ya iya betul oke kita angkat telfonnya ya halo halo selamat siang iya dengan siapa ini dengan ibu Yuli di Pluit ibu Yuli di Pluit baik ibu Yuli pertanyaannya apa bu selamat siang iya dengan ibu Yuli di Pluit iya ibu pertanyaannya apa bu setelah satu bulan ini saya dinyatakan ada halo iya iya biaya sudah satu bulan ini iya kami mendengar ibu visually saya dinyatakan apa namanya ada penyempitan di jantung penyempitan pembulan dari jantung baik ا hertz betul ah selama sebulan juga saya sudah mengonsumsi obat dari dokter jantung Karena kolesterol saya juga tinggi Nah, sayang-sayang mau tanyakan Kalau saya minum soman ini Lalu bagaimana obat-obat saya itu saya lanjutkan atau berhenti ya? Jadi pertanyaan apakah bisa digunakan berbarengan dengan obat-obat dari dokter Atau harus berhenti obat dokternya, gitu ya Bu ya? Oh gitu ya Baik, nanti langsung akan dijawab oleh Ibu Ame ya Ibu Yuli ya? Ya betul Baik, terima kasih Nah, ini pertanyaan yang mungkin juga mau ditanyakan oleh pemirsa yang lainnya dan juga saya Tadi saya mau tanya, kalau digunakan Kayak tadi kan Ibu Yuli ternyata mengalami penyempitan pembola darah di jantung Tentu obat-obat yang diberikan ada dari medis kan? Nah, apakah ini bisa bergabung bersama dengan jamut tetes soman atau bagaimana? Itulah juga kehebatan dari soman ya Jadi nggak harus, ada beberapa herbal atau suplemen ya Kalau minum itu obat medis harus diberhentikan gitu Tetapi kalau soman itu bisa berdampingan dengan obat medis, tetapi kita beri jarak aja untuk konsumsinya Soman diberi jarak minumnya 2 jam Jadi minum soman dulu, 1 jam sebelum makan, nanti sekitar 1 jam setelah makan, nah baru minum obat-obatan medisnya gitu Jadi diberi jarak Jadi kita biasanya dari konsultan kita, itu tidak pernah langsung menyuruh diberhentikan obat-obatannya Karena obat itu kan sifatnya sebagai katrol Jadi sifatnya itu sebagai pembantu Kalau pada saat pembantunya nggak ada, sebagai katrolnya itu nggak ada, otomatis dia akan naik Atau nanti itu yang menyebabkan kita menjadi shock atau kaget ya Dan loh kok tiba-tiba malah tinggi, kok malah tambah pusing Nah, itu yang kita hindari Jadi berdampingan dulu dengan obat medis Setelah itu bisa pelan-pelan obat medisnya itu diberhentikan hanya menggunakan soman saja Oke, jadi kalaupun mau minumnya digabungkan, nggak masalah ya Tapi diberi jeda, untuk awalnya diminum dulu jamu tetes soman satu jam sebelum makan Kemudian setelah satu jam, ibu boleh makan dulu ya Kemudian setelah makan jeda satu jam, boleh mengkonsumsi obat-obatan dari dokter yang diberikan kepada pemirsa sendiri di rumah ya Jadi aman, kalaupun pada akhirnya keluhan-keluhan tadi hilang Obat bisa dilepaskan secara perlahan Namun konsumsi jamu tetes soman bisa diteruskan Karena sebenarnya ini adalah memperbaiki daya tahan tubuh kita Tadi Bu Amin juga sudah katakan, kalau daya tahan tubuh kita sudah baik, sudah meningkat Tentu penyakit-penyakit tidak datang ya Betul sekali Aku mau tanya lagi nih, keunggulan jamu tetes soman dibandingkan produk sejenis Pertama adalah, ini adalah produk ini memiliki pH 9,4 Lalu bahwa benar mengandung 39 macam buah-buahan, sayur, dan rempah terpilih Yang telah dibuktikan oleh BP POM, lalu juga energi yang tinggi Dan juga memiliki efek regenerasi yang baik, yang cepat Sehingga proses pemulihannya menjadi lebih cepat Dan juga kita punya hasil laboratorium ya Jadi memang benar mengandung omega-3, 6, 9, terusnya DHA, pufa-mufa, lelada asam amino, asam lemak, terus juga vitamin, mineral Itu sudah dibuktikan di laboratorium yang sudah terakreditasi oleh lembaga KAM Jadi disertakan dari BP POM-nya juga ada, kemudian juga kehalalannya Iya, sudah ada halalnya juga disini ya Jadi sudah pasti bisa dikonsumsi bagi yang muslim ya Itu aman Jadi aman ya, sudah aman dikonsumsi oleh balita, baik, kemudian juga orang dewasa maupun yang lanjut usia ya Kemudian juga mungkin pertanyaan yang dari tadi saya ingin tanyakan adalah Kalau tadi yang kita mendengarkan sama-sama diteteskan ke dalam air ya Kalau langsung itu boleh nggak sih misalnya 5 tetes langsung dari sendok? Sebaiknya sih dicampur dengan air saja ya Supaya penyerapannya itu lebih cepat dan bekerjanya menjadi lebih cepat Karena langsung masuk ke dalam tubuh Jadi disarankan menggunakan air ya Jadi penyerapannya lebih cepat ya Oke, kita masih akan bertanya-tanya lagi mengenai jamu tetes soman ini Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini Tetap di Medica Natura Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat Nama saya Dodo Kohar dari Garut Saya punya keluhan sakit pinggul yang sudah menahun Kemudian saya berobat ke dokter Dimana hasil pemeriksaan dari dokter ada kristal Saya diberikan obat Kemudian saya mendengar berita Saya coba minum sesuai aturan Alhamdulillah setelah 3 minggu sakit pinggul saya sudah tidak terasa Kemudian alhamdulillah sakit pinggul saya itu sudah Saya mewakili suami saya Anton Julius Penderita penyakit diabetes jantung dan ginjal Setelah dicek dokter Jantungnya ada penyumbatan Setelah saya mengkonsumsi soman Banyak sekali perubahan Jantungnya yang tadinya harus pasang ring Akhirnya tidak usah pasang ring Kreatinnya menurun jadi 3 Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat Ibu dikatakan oleh dokter Ibu punya masalah dengan lemah jantung ya Bu Itu rekam jantungnya memang sangat lemah atau seperti apa Bu? Cuma dikit, itunya juga Cuma lemah doang, kan gak begitu parah kali ya Bu, boleh tahu gak Cobanya dibotol keberapa Sampai akhirnya ibu merasakan kasihat dari soman? Dari soman, jantung mah udah 2 kali 2 botol ya Ya, begitu banyak testimoni dari masyarakat Yang sudah menggunakan jamu tetes soman Karena memang teklannya jamu tetes soman Jadi adalah mampu mengatasi lebih dari 70 penyakit Dan tentunya adalah bisa mengatasi kalau kita mengonsumsi ya kan Iya bener Dan yang pasti tadi kita juga sama-sama tasimoni untuk menangani jantung Tadi juga sudah kita bahas ya Baik lemah jantung maupun penyempitan pembuluh darah juga ini bisa diatasi ya Betul Nah, pertanyaan aku nih Bu Ame nih Kalau buat mereka yang tidak ada keluhan gitu Hanya ingin menjaga stamina tubuh aja Kayak aku misalnya nih, Alhamdulillah gitu Itu bisa gak? Oh boleh Jadi soman ini gak hanya untuk orang yang sakit aja Tetapi perlu bagi orang yang sehat juga Untuk menjalankan aktivitasnya Apalagi Mbak Intan kan aktivitasnya tinggi nih ya Jadi lebih berstaminas, selalu ceria di depan kamera Nah, itu harus selalu mengonsumsi soman Mau cobain gak? Boleh dong Nah, ini dia enaknya jadi host nih Di kocok dulu ya Di kocok dulu lalu di... Berapa tetes nih? 5 tetes aja cukup, 2 kali sehari itu cukup sekali Mbak Oke Nah, jadi Pak Mirza ternyata tidak hanya untuk bagi kita yang mempunyai keluhan ya Tetapi juga yang Alhamdulillah sehat, hanya untuk menjaga kondisi Bisa mengkonsumsi jamu tetes soman Aku mau coba nih Pengen membutuhkan bakannya ya Kita coba, Bu Seperti minum air putih biasa aja ya Bener ya gak ada rasa apa-apa ya Gimana? Rasanya gak ada kan ya Gimana? Jadi gak perlu khawatir ada rasa-rasa yang akan kita rasa di lidah ya Bener-bener seperti minum air putih biasa saja Tapi bedanya karena sudah ada jamu tetes soman Tentunya sudah banyak hasil yang akan kita rasakan ya Ini buatan dari mana nih Bu Amin? Nah, soman ini terbuat dari Indonesia asli ya Jadi bahan-bahannya itu juga dari Indonesia asli Kecuali kiwi itu hanya ada di Australia Jadi kita masih impor dari sana Nah, soman ini terbuat dari, terbuat di Gorontalo Dibuat di Gorontalo ya oleh PT Harvest Gorontalo Indonesia Oke Lalu didistributorkan oleh PT Soman Indonesia Jadi ini adalah produk asli Indonesia Buatan anak bangsa Jadi cintailah produk Indonesia Kita mulai mencintai produk Indonesia Karena ternyata produk Indonesia juga banyak sekali yang bermanfaat Salah satunya adalah jamu tetes soman Yang bisa mengatasi lebih dari 70 penyakit Dan pemirsa tentu ini tidak hanya bagi mereka yang sudah mempunyai penyakit Tapi juga bagi pemirsa yang tidak punya keluhan Tapi ingin menjaga stamina itu bisa Karena salah satu manfaatnya juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh Bu Ami mungkin kalau misalnya pemirsa mau bertanya ke sini Tapi tadi tidak sempat telpon karena keterbatasan waktu Dimana nih bisa mendapatkan informasi lebih detailnya lagi? Ya, bisa langsung ke call center kita ya Di 021-350-5958 Atau di 0822-997-3-885 Atau bisa juga langsung konsultasi di website kita Di www.somanindonesia.co.id Atau di fanpage kita Tinggal like saja di facebooknya Di PT Soman Indonesia Bisa juga di twitter kita ya Mention di At Soman Indonesia Dan juga kalau ingin melihat kesaksian-kesaksian seperti tadi ya Bisa saksikan di youtube dengan menulis Soman Indonesia Ini akan ada ratusan kesaksian dari orang-orang yang sudah sembuh Dan berbahagia karena menggunakan Soman Oke, jadi kalau dibilang rekayasa Kalau ratusan gak mungkin juga ya Iya, bayarnya capek Jadi ini semuanya tanpa rekayasa Kalau dikonsumsi jangka panjang gimana nih Bu? Misalnya penyakitnya sudah sembuh tapi ya pengen aja konsumsi gitu Boleh, karena kan kita butuh sehat ya Yang tadi saya bilang Jadi Soman bisa dikonsumsi sumber hidup pun juga gak masalah Jadi tanpa efek samping karena tidak ada bahan kimia Tidak ada tambahan bahan kimia apapun atau buffer atau pengaweb ya Sehingga bisa dikonsumsi untuk jangka panjang Dan tidak akan menyebabkan efek samping apapun Oke, ada kemasannya apa aja nih Bu yang ditawarkan? Ya, jadi kita punya ada dua kemasan Yaitu kemasan isi 15 mili ya Ini harganya Rp210.000 Lalu kita juga punya kemasan spesial Kemasan spesial ini ada 5 botol Itu plus dapat satu botol ukuran 7 mili ukuran kecilnya Jadi harganya Rp1.050.000 Jadi lebih hemat kalau beli yang kemasan spesial ini Tapi isinya 15 mili Kalau yang ini nih Bu, ini kayaknya lebih besar lagi ya? Kalau itu satu, ini ada 10 disana Oh ada 10 Iya, botol untuk kemasan 10-nya Oke Cuma tidak ada free-nya Kalau yang ini kan ada free-nya Ada free-nya, jadi ibaratnya kita membayar 5 Free-nya 1 Jadi mendapatkan 6 botol jamu tetes soman Nah, jadi tentu pemirsa mungkin yang tadi Tiba-tiba baru bergebung sekarang Kemudian itu apa sih jamu tetes soman? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih? Iya, jadi jamu tetes soman ini adalah jamu tetes Yang terbuat dari 39 macam buah-buahan Sayuran dan juga rempah terpilih Yang diproses secara alami Secara bioteknologi modern fermentasi dingin Selama 9-12 bulan Dan kerjanya adalah untuk memperbaiki sel-sel Dan juga meregenerasi sel yang telah rusak Jadi bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit Jadi berani coba, berani sembuh Nah, berani coba, berani sembuh Ibu Ami terima kasih banyak Tapi hormatnya bermanfaat Bukan hanya buat penelitian Tapi buat aku pribadi juga ibu ya Dan bisa ingat, berani coba, berani sembuh Langsung saja Anda membeli atau mencoba jamu tetes soman Dan langsung rasakan hasilnya Karena mampu menyembuhkan lebih dari 70 penyakit Saya Yantan Eritam pamit Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!